Halo sahabat Pegadayan, bersama Panji di sini, yuk kita simak informasi menarik seputar PT. Pegadayan selama satu bulan kebelakang, only on Pegadayan Rewind. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan di Indonesia, PT. Pegadayan dengan bangga meresmikan The Gade Creative Launch ke-19 di Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN yang secara simbolis dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, bersama Direktur Utama PT. Pegadayan, Bapak Damar Latri Setiawan, dan Direktur PKN STAN, Ibu Evi Mulyani pada Sabtu 13 Juli 2024. The Gade Creative Launch merupakan program TJSL PT. Pegadayan untuk menyediakan fasilitas co-working space kekinian yang mendukung pengembangan kreativitas mahasiswa. Program ini juga merupakan aksi nyata misi Pegadayan untuk mengemaskan Indonesia. Nantikan kehadiran TGCL di kampus-kampus lainnya ya, sahabat. Kembali mencetak prestasi, PT. Pegadayan meraih penghargaan sebagai BUMN Tipe B dengan peringkat 2 untuk kategori BUMN Belanja B2B Padi UMKN Terbaik 2023 di ajang Padi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 yang digelar oleh Kementerian BUMN. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Pegadayan yang dinilai berhasil sebagai perusahaan dengan komitmen penuh dalam mendukung UMKM naik kelas dan konsisten untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Ayo sahabat, kita dukung program pemerintah dengan belanja produk-produk dalam negeri demi mendorong kemajuan UMKM. Bertempatan dengan Hari Kebayaan Nasional pada 24 Juli 2024, PT. Pegadayan secara resmi mengukuhkan pengurus Serikandi Pegadayan yang ditandai dengan penyematan PIN Serikandi Pegadayan kepada para pengurus bertempat di Ballroom Degade Tower. Serikandi Pegadayan merupakan komunitas usus karyawan perempuan Pegadayan yang berada di bawah naungan Serikandi BUMN untuk saling mendukung dalam berkarya dan berprestasi dengan beragam peran, baik sebagai ibu, istri, maupun pekerja. Selamat mengembangkan amanah kepada para pengurus Serikandi Pegadayan. Semoga bisa membawa kemajuan bagi seluruh anggotanya dan dapat memberikan kontribusi nyata untuk perusahaan kita tercinta, Pegadayan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya sahabat Pegadayan, atas kepercayaannya untuk senantiasa menggunakan produk dan layanan Pegadayan. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada seluruh insan Pegadayan atas dedikasi dan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Alhamdulillah, pada semester 1 tahun 2024, PT Pegadayan berhasil mencatatkan kinerja positif dengan mencatat kelapa bersih sebesar 2,9 triliun rupiah. Menyala Pegadayanku! Oke sahabat, itu tadi jelas balik informasi seputar Pegadayan selama satu bulan kebelakang. Sampai jumpa di Pegadayan Rewind selanjutnya. Terima kasih telah menonton!